Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di saluran kami yang berdedikasi untuk berbagi ilmu dan inspirasi islami. Dalam video ini, kita akan membahas tentang mengapa iblis diusir dari surga oleh Allah SWT. Pemahaman ini penting untuk mengarahkan kita dalam kehidupan sehari-hari agar lebih selaras dengan ajaran Islam. Di awal penciptaan, Allah menciptakan makhluk-makhluk yang berbagai macam, termasuk malaikat dan jin. Salah satu malaikat yang paling dihormati adalah iblis. Ia sangat taat dan beribadah kepada Allah, sehingga diberikan kehormatan untuk tinggal di surga bersama malaikat lainnya. Namun, ketika Allah menciptakan manusia, iblis menolak untuk tunduk kepada manusia. Iblis percaya bahwa dirinya lebih baik dan lebih mulia daripada manusia, karena ia terbuat dari api sementara manusia terbuat dari tanah. Iblis, dengan suara sombong. Aku lebih baik daripada dia. Engkau menciptakan aku dari api, dan menciptakan dia dari tanah. Sikap sombong dan ketidapat Tuhan iblis membuatnya jatuh dari kerahiman Allah. Allah memperingatkannya, tetapi iblis tetap bersikeras menolak perintah Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, dengan suara tegas. Turunlah dari surga, kamu tidak berhak untuk sombong di sini. Sesungguhnya, kamu termasuk orang-orang yang rendah. Dengan perintah Allah, iblis diusir dari surga dan diutus ke bumi sebagai hukuman atas sikapnya yang sombong dan tidak tunduk. Namun, iblis memohon izin kepada Allah untuk menunggu hingga hari kiamat untuk menyesatkan keturunan Adam. Iblis, dengan suara licik. Berikanlah kepadaku waktu hingga hari mereka dibangkitkan. Allah subhanahu wa ta'ala, engkau diberi waktu hingga hari yang ditentukan. Dengan izin Allah, iblis bersumpah untuk menyesatkan manusia sepanjang sejarah, dan sejak saat itu, ia menjadi musuh bebuyutan manusia. Kita dapat belajar dari kisah ini bahwa sikap sombong, tidak tunduk kepada Allah, dan menolak perintahnya dapat membawa konsekuensi serius. Islam mengajarkan bahwa manusia harus menjauhi sifat-sifat yang membuat iblis terusir dari surga, yaitu kesombongan dan ketidakpatuhan terhadap Allah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk informasi lebih lanjut tentang nilai-nilai dan ajaran Islam. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.